Terima kasih. Bencana hujan badai angin kencang belum berhenti melanda wilayah Jawa Timur. Jumat 1 April 2022 kemarin, hujan lemah disertai angin kencang melanda wilayah kota dan kabupaten Kediri, hingga mengakibatkan banyak kerusakan yang cukup parah di sejumlah titik. Salah satu warga mengatakan sekira pukul 3 sore waktu setempat, hujan lemah turun mengguyur wilayah sekitar. Namun beberapa saat dari itu badai angin yang sangat kencang tiba-tiba datang dan seketika membuat panik para warga. Akibat musibat tersebut sejumlah pohon dilaporkan bertumbangan dan tak sedikit bangunan di wilayah sekitar yang mengalami kerusakan. Tampak dalam video bahkan angin kencang itu menyebabkan sebuah papan reklama di lahan parkir Kediri Town Square, juga tumbang dan menimpa sejumlah mobil yang diparkir di bawahnya. Beruntungnya peristiwa tersebut tak sampai menimbulkan kormen jiwa maupun luka-luka. Sementara itu kecangnya angin juga membuat beberapa pohon tumbang, antara lain di Jalan PK Bangsa, Jalan Panglima Polim, Jalan Hayam Buruk dan Jalan PB Sudirman. Tubangnya pohon-pohon tersebut juga bahkan menimpa beberapa mobil yang sedang diparkir maupun saat melintas di Jalan Raya. Dampak kejadian ini sejumlah titik jalan di Kota Kediri mengalami kemacetan panjang karena arus lalu lintas dialihkan. Dalam hal ini petugas di KLH Kota Kediri bersama personil BPBD Kota Kediri pun lantas dikerahkan untuk mengevakuasi sejumlah pohon-pohon yang tumbang. Terima kasih telah menonton!